terus habis kerja di sawah ya Nek ya ngarancap ya Nek tanur yang nanget adingnya Nenek Oh itu asin Pinang asin Pinang klub Keluwi klub Keluwi sanggung sabaku yang samal boteyan sama ya tuh tuh kaki mbongoknya ngelala betul ya dulu katika merantuknya betul ya tuh yang kamari kerja di sawah ibu-ibu panas tengah pereng-pereng begitu ibu-ibu di kampung mah ibu saya mah nggak ada yang diumpet-umpetin kerjanya juga di sawah lah jadi nggak ada yang dibangka-bangkain ya seperti ini itu di ini di sawung ibu-ibu tuh makan ibu makan ibu jadi ya apa yang dibangkain ibu-ibu kalau di sawahnya begini saya mah orangnya begini jadi apa ya gimana ya jadi TKW juga cari uang tuh abu-ibu tuh nah abu-ibu tuh kokorentnya selalu ada uya ibu-ibu kalau di kampung mah tuh makanannya selalu ada uya katanya ibu-ibu kemarin kerja di sawah di bibi itu di bibana nggak ada garam makannya itu nggak jadi katanya makannya jadi makan cuman nggak enak katanya harus ada garam jadi di kampung itu makan pertama sama harus ada garam ma hari mati umur berapa tahun cina ibu-ibu te nanya berapa tahun umurnya 48 maknya 48 50 50 maknya masih ngorang mateng sekolah 50 tahun ibu-ibu kalau akibong berapa tahun Mbak Aki 49 49 tahun itu Aki Mbong masuk ke camlingi ibu-ibu cari 49 ayah karena genep puluh duaannya Paknya genep bapak Aki Mbong 60 tahun abah sebarang tahun abah 5 genep abah 5 genep tuh jadi ibu-ibu di kampung itu memang si nete kurusnya makanan lalaban terus lalaban di sini nggak pernah tertinggal ya memang begini Oh ibu-ibu te senang ngomong jangan bahasa Sunda bahasa Indonesia nek boleh-boleh tuh kalau kalau Aki Mbong mah pinter karena Aki Mbong mah kan eh kerja jadi perantauan di Malaysia gitu ini nenek-nenek matahak enggak tuh sok nek jelasin nek karena katanya yang banyak yang tanya kenapa rumah adek saya yang bungsu tuh eh di situ 2006 seneng kerja di Singapurnya itu udah 8 tahun sok nah punya zin nek itu baru sok ceritain nek biar gak hoak sok jadi gini ibu-ibu jadi tanah ini itu dulu mah bukan punya bapak saya itu alias beli yang dipakai rumah ini itu dulu itu beli ibu-ibu jadi beli dari orang sama sawah ini yang dibeli sama adek saya itu sama ini ya sabar ha meter aja sehektar Bumah yuk yuk sehektar ada sepuluh ribu meter ada satu hektar sepuluh ribu sama tanah daratan sampai ke sini oh sama ini yang sawahnya dan ini daratan yang dipakai rumah kan nek ini mah beda lagi nya dulu itu punya orang ibu-ibu cuman udah meninggal orang nah dan ditinggal kewarisan anak-anaknya karena anak-anaknya jauh-jauh ya nek jadi dijual di dibeli sama adek saya kebetulan adek saya kan punya uang karena ada kalau anaknya ada kerja di luar negeri enggak pernah dihabisin ya nek kalau dikirim uang tarah dihabisin beli serang beli serang beli rumah beli rumah nggak bangun nggak bangun senang gitu jadi dulu bapak saya kerja di eh apa namanya karena di Malaysia itu bangun rumah ini nah ini rumah saya belum ini belum masih rumah kayu yang ini rumah ini itu rumah yang ini itu dulu disitu cuman karena ada rezeki bergelirnya waktu harus nyusun jadi gini intinya ini tuh rumah ibu saya tuh punya adek saya tuh rumahnya ibu saya karena kalau orang Sunda itu harus nyusun jadi harus ibu kakak adek jadinya gini jadi ini itu dibangun oleh adek saya jadi nuk tukeran tukeran tuker ya ya kia tuker karena mesti begitu ya kia tuker jadi tuker jadi ini sebenarnya rumah adek saya hasil dia habis 200 kalau ini karena tahun 2009 bikinnya kalau yaitu kan 2006 masih murah jadi tuker jadi itu jadi anak bungsu terus ini punya saya mah ya hasil saya dari Taiwan ini anak kedua dan ini jadinya ini tuh bapak aku jengsi nek tuh jadi dibikinin adek saya nah ini rumahnya rumah nenek cumannya rumah saung sawah rumah padi ibu-ibu leit nah gitu ibu-ibu ujah jadi paham jadi memang rumah saya yang di yang warisan dari bapak saya yang disana saya selalu ngomong itu yang di di pojok jalan itu itu terbengkala karena memang adek saya dari wetan jadi saya dari kulon jadi tidak boleh kalau begitu mah jadi suka naon nek tidak boleh jadi harus nyusun gitu ya jadi terbengkala rumah saya yang disana yang saya bilang kontrakin itu rumah ibu saya dulu jadi terbengkala gitu ini saya bikin rumah itu di atas tanah bapak saya gitu tapi enggak tahu itu ngasih apa gimana kik Oh ngasih Oh jadi emang saya itu tinggal di tanah bapak saya emang bapak saya ngaturnya gitu harus ngejajar kalau kakak saya itu rumahnya di pinggir jalan di kota cuman enggak betah dijual tanah rumahnya dibelikan sawah terus sekarang di Saudi mau bangun lagi nanti ya tak kasih tahu rumah panggungnya seperti itu ibu-ibu jadi paham ya jadi sebenarnya itu rumah bapak saya ini rumah adek saya cuman karena harus nyusun kalau orang Sunda itu harus nyusun kami bukan musrik cuman jadi gitu ya ibu-ibu paham sekarang maya bukan pamer juga cuman ngejelasin karena kurang jelas kemarin ngasih taunya jadi ini punya adek saya ini punya ibu punya bapak saya jadi tuker bapak saya itu TKI Malaysia ibu-ibu tahun 2015 2016 2007 Hai bapaknya jadi kalau di Malaysia siatnya di tahun berapa Pak Pak tahun di Malaysia tujuh tahun berapa 2007 2008 2008 pokoknya bapak saya juga kerja di di Malaysia saya di Singapura bapak saya di Malaysia seperti itu jadi keluarga saya itu memang TKI perantau kami punya bukan dari dulu punya itu hasil jerih payah ibu-ibu cuman disang-sangin karena kami orang nggak punya tuh orang Cina orang Ciburui di diu ngawadang na woyah enak tuh baru pulang ngantor tuh di diu langsung Tuh pulang kerja dari kantor begini di kampung ibu-ibu jadi seperti itu ya kami itu bukan orang yang apapunnya makanya ya seperti ini bapak saya ibu saya di kampung kerja tuh di sawah ngerancam ini makan siang begini enggak ada yang harus bilang oh malu apa gimana enggak ada emang begini begini adanya kehidupan di kampung Indonesia Raya Merdeka ya orang Cip tuh pulang dari kantor ini ibu-ibu anak mana itu orang Ciburui itu cina 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 mana orang Ciburui itu cina balik cina tuh dari sawah gugutrut 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 minuman segar umum ini adeknya ini adeknya ibu saya bungsu ini bungsunya bungsunya nyawa disini orang Ciburui ini berancam kujurin kujurik cina enggak 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 ngomong nelian adeknya ular enak kemana wakmone terbang di X mana Ibu kerja di Saudi X mana Demam Demam mana lagi di Arab Saudi Saudi yang demam di Madinah di Bahrain, Oman di mana? Madinah Riyadh Alharaj Bas di Arab Assalamualaikum ibu-ibu nyanyi Arab sugul sugul es sugul ajuj 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 tekel lansia kok kok ama kok this this one is don't know how to talk with English you know ini tekelwi bukan batu ya ini kelewi sok bibi ana buka di important kemana kayak youtube sok burukun dibuka tuh bukan batu ini kelewi tuh bijinya dimakan tuh dimakan tuh seperti itu dimakan jangan begitu ngomong di youtube nanti gak ada iklan dimakan atulah launan makana tuh seperti biji jamu mete rasanya tuh itu nah ini dikelewi ibu-ibu tuh ya nasi itu jadi ibu-ibu sini itu ini adeknya ini kakaknya itu anak bungsu sarapan matanya pokok saudara sarapan nek tuh sembilan itu saudara ibu saya ini wah eh ada poiknya itu ketempo poik ngebelog buksih tuh ini ini waknya itu adeknya itu bungsunya ada ada sembilan orang kayak gini mirip semua itu saudaranya ibu-ibu tapi masih di rumahnya sendiri mirip-mirip ketika 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 ketika